Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waktu dapat poli dengan saya tipe ade Tipe ade poli sekarang Semua baking kamari Kompos dengan sistem komposter Komposter adalah suatu alat untuk kita membuat kompos Khususnya untuk kompos organik, buahan maupun salsayuran Komposter ini biasanya terbuat dari tong besar Tong plastik besar yang warna biru Ada juga dari ember Bahkan ada yang dari black ember cet Nah itu yang biasa untuk dibuat jadi komposter Nah kalau ini buat tiap poli tipe ade Cuma semua baking kamari Karena biasanya tuh sampai sampah organik di rumah itu Cuma sadiki Makanya tipe ade semua baking kamari Komposter Komposter mini Yang terbuat dari botol plastik mineral Oke Caranya seperti ini Jadi Mengobat Mengobat Waktu postingan saya kemarin Ada cara membuat komposter Dari plastik yang seperti ini Ini agak ribet Karena kita harus membuat lubang lagi ini Kita kumpul Ini yang saya sudah buat Ini sudah berapa bulan Tapi Air lindihnya saya sudah gunakan Nah ini Komposnya Nah tidak berbaru lagi Ini seperti tanah Sudah kering Dan menghitam Nah Sekarang Saya akan membuat komposter yang lebih Mudah lagi Lebih enteng Tidak ribet Yang terbuat dari botol juga Ini ada lindihnya Ini sampahnya Ini sudah Satu bulan mungkin Minggu kemarin Full Sudah turun Caranya Kita ambil Dua buah botol mineral Yang satu kita potong Yang satu Kita potong bagian atasnya Nah Ini kemudian Penutupnya ini Kita lubang-lubangi Mau kasih-kasih lubang Tersarah Mau kasih lubang Atau mobala Mobala Boleh Dan Di bagian sini juga Di lubang-lubangi Mau kasih-kasih lubang Ini gunanya untuk Sebagai saringan Ya Sebagai saringan Agar Limbah Lindihnya akan Ke bawah Nah Setelah itu Ini kita lubangi Ini kita lubangi Walaupun hanya Dua atau tiga Lubang Di bagian atas penutupnya Untuk sirkulasi udara Ini Paya mempermudah Atau mempercepat Pengumposan Komposter air Oke Dan bahan-bahannya Ini Tipe adihnya dapat Ada beberapa Bahan Jadi dari kulit pisang Kulit pisang Baru ada Kulit ketimun Baru Kulit kentang Lalu ini Saya sudah gunting-gunting Diperkecil lagi Ini Kenapa digunting Untuk mempercepat Proses Pengemposan Supaya dia cepat Hancur Nah Caranya Setelah Ini Kita pasang Kemudian kita isi Seperti ini Oke Setelah kita isi Ini Untuk mempercepat Proses Pengemposan Maka Kita butuh Satu Bakteri pengurai Kalau ini Saya sudah siapkan Saya sudah pernah Ini Sisa lindih Dari yang saya dapatkan Dari tadi Sisa lindih Ini akan saya pergunakan Untuk Ini ada Sudah ada Bakterinya Untuk mempercepat Pengurian Kompos Walaupun hanya sedikit Kita siram Oke Kalau Bapak Ibu Tidak memiliki Cairan bakteri ini Atau Mornnya Mikroorganisme Lekal Maka kita Percikan Dengan Cucian air beras Cucian air beras Pertama Hanya dipercik Sekadar Ambil Sekadar Dikasih basah Cuma Cuma jangan Bapak siram Asal Kasih Percik Percik Begitu Nah Kemudian Kita tutup Dan Kita biarkan Ini setiap hari Bisa kita isi Setiap hari Dia sampul Nanti air lindinya Keluar dari sini Ke bawah Nah Air lindinya Kalau sudah banyak Kita bisa ambil Kita campur Lagi dengan air Kita Perbandingannya Satu Banding Lima Atau Satu Banding Sepuluh Kemudian Kita gunakan Untuk penyeraman Tanaman Oke Teman-teman Pencinta Kompos Sekian Nanti Kita Ketemu Jangan lupa Sebahkan Supaya Banyak Yang bisa Mengetahuinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh